Kejaksaan Agung mengungkapkan peran kreasi Rik Halena Lim dalam dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timan. Kasus ini terjadi pada wilayah izin usaha pertambangan EPPT Timah TBK TNS di tahun 2015 sampai tahun 2022 dan ditaksir merugikan negara 271 triliun rupiah. Tim penyidik pada Direkturat Penyidikan Jaksa Agung muda bidang tindak pidana khusus JMPDSS menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka yakni. Halena atau Halena Lim selaku managar PT KSI. Modus dan peran kreasi Rik BIK tersebut dalam perkara dugaan korupsi timah ini. Berikut rinciannya. Sekira pada tahun 2018 SPI tahun 2021, perbuatan itu dilakukan dengan memberikan sarana dan fasilitas kepada para pemilik smelter dengan dalih menerima atau menyalurkan dana korporat social responsibility CSR yang sejatinya menguntungkan diri tersangka sendiri dan para tersangka yang telah dilakukan penahanan sebelumnya. Pasal yang disangkakan kepada tersangka hal lain adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 job. Pasal 18 Undang-Undang R.E. No. 31 Tahun Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.E. No. 20 Tahun Tahun 2001 Joe. Undang-Undang R.E. No. 31 Tahun Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang R.E. No. 31 Tahun Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Joe. Pasal 56 KEHP Halena Lim terkenal dengan julukan Kersirik PIK Banyak yang mengetahui dia sebagai pengusaha sukses dan kaya raya yang kerap menampilkan kemewahan. Hal itu tercermin dari pilihan fashion Halena saat tampil di pocas milik Kaisan Halena mengenakan pakaian berharga Rp40 juta. Tidak hanya itu, Halena juga mengenakan anting seharga Rp5 miliar dan gelang bernilai Rp70 juta. Tidak ketinggalan, ada jam tangan seharga Rp2 miliar. Halena juga kerap menampilkan rumah mewah di PIK yang memiliki campuran gaya klasik dan modern. Rumah tersebut dilengkapi dengan kolam renang hingga salon pribadi. Selain soal kekayaannya yang melimpa, Halena Lim sempat membuat heboh pada tahun 2021 silan karena mendapat suntik vaksin COVID-19 yang pertama. Penyentikan vaksin terhadap Halena Lim menjadi perbincangan karena ia dianggap tidak masuk kriteria kelompok prioritas penerima vaksin. Halena Lim diketahui sempat berprofesi sebagai seorang penyanyi. Ia pernah merilis lagu berjudul Pasra.